Yogyapos.com, Sleman, menyikapi kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah dan memastikan ketersediaannya, Satgas Pangan Polda DIY bersama dengan Dinas Industri dan Perdagangan DIY serta Bulog melaksanakan pengecekan harga maupun ketersediaan stok minyak goreng di Pasaran, Kamis 24 Februari 2022. Kasubit Penmas AKBP Verena SWSHM HAM menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengecekan stok minyak goreng di Gudang CV Cakra Nusantara di Kalurahan Maguwo Harjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dan PT. Swiss Sentosa Jaya di Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman. Kedua tempat tersebut merupakan distributor minyak goreng produksi PT. Wilmar Nabati Indonesia. Ditambahkan Kasubdit 1 Indak Ditreskrim Suspolda DIY, Kompol Sarwendo, bahwa tujuan digelar kegiatan ini untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di tengah banyaknya permintaan konsumen. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik dengan berbondong-bondong membeli minyak goreng karena dari hasil pengecekan ketersediaan masih cukup untuk DIY. Sementara itu, Kabit Perdagangan dalam Negeri Dinas Industri dan Perdagangan DIY, Yanto Apriyanto menjelaskan untuk wilayah DIY tidak ada produsen minyak goreng tetapi hanya distributor dan disimpulkan hasil pengecekan pada dua lokasi dapat diketahui bahwa persediaan minyak goreng masih mencukupi. Terima kasih kepada rekan-rekan media bahwa kami dari Satgas Mangan Polri ini telah melakukan pengecekan ke beberapa distributor terhadap distribusi adanya minyak mensikapi dari yang akhir-akhir ini dikeluhkan masyarakat sehingga kita melakukan cek dalam hal distribusi. Untuk hasil pengecekan pada khususnya di PT Swiss Nusantara, ini ternyata stok cukup. Jadi diharapkan masyarakat tidak usah resah karena memang stoknya ada artinya hanya tinggal nanggu distribusi. Dan bahkan hari ini, ini ada yang sudah datang hari ini adalah kira-kira 25.000 liter atau 2.500 karton yang siap sudah untuk dihedarkan pada hari ini. Dan dari PT Swiss Nusantara Jaya, untuk bulan ini sudah memesan 10 tronton. Dan ini memang baru datang lima tronton sudah pada tanggal 25 ini, sehingga 24. Dan itu masih ada beberapa yang sudah ada order tinggal nanti tunggu pengiriman. Jadi diharapkan untuk masyarakat tetap tenang kalau memang belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya karena informasi yang kurang tepat, sehingga mempengaruhi pasokan ataupun karena ada penjualan yang berlibehan, sehingga stok akan berkurang. Namun kalau penggunaan secara normal, dengan belanja yang normal, stok juga sebenarnya normal. Saya kira itu statement ini dari kami dari Satgas Pangan, Pol Dari Iye, menisikapi dan serama ini adalah kelengkaan dari minyak goreng yang berada di Yogyakarta. Kalau dari harga, Pak? Kalau dari harga, tadi sudah disampaikan dari owner BDBS, dia didistribusikan dari distributor ini adalah Rp13.000. Dengan harapan nanti sampai pada konsumen sesuai dengan head tertinggi yaitu Rp14.000 per liter. Kami juga ikut menampingi dari Satgas Pangan dan juga dari Dinas Pangan. Dinas Perindak, berkait juga dengan tim pengendalian ikuasi daerah. Kami menunjuk di beberapa distributor dan barang ataupun produk dari minyak goreng ini masih ada. Juga intinya bahwa jangan ada kepanikan sampai dengan di tingkat konsumen. Karena produk ini yang di sini juga sudah masih ada ya. Tadi juga disampaikan oleh Satgas Pangan bahwa produknya masih ada. Kemudian untuk apa namanya, kalau melihat harga mungkin di Yogyakarta itu masih tergolong rendah daripada provinsi yang lain. Dan ini juga merupakan salah satu keuntungan juga untuk teman-teman konsumen. Karena perbandingan harga di tingkat provinsi ini masih rendah. Dan kami berharap untuk para konsumen jangan panik, jangan untuk pembelian minyak goreng itu tentunya sangat... Istilahnya tidak usah panik begitu ya. Karena saya lihat ada yang sampai antre gitu di supermarket. Nah ini jangan sampai karena semua produk minyak goreng aja. Terima kasih. 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 Terima kasih.